Perkenalan terlebih dahulu tentang beliau secara singkat Beliau adalah Dr. Ahmad Muhammad Latuhi Beliau Ustaz Muslulullah Al-Arabiyah dan Walawah Al-Quran Juga Pakat Ilmu Tadabur Al-Quran Sekaligus beliau seorang motivator internasional Pengembangan SQ, EQ, dan IQ Insya Allah pada hari ini kita akan menerima berbagai macam ilmu yang dahsyat, luar biasa yang akan beliau sampaikan Namun sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu Bahwa daulah ini ada dua sesi Sesi pertama kita sampai jam 10 Bapak punya mepet sekali ya Mudah-mudahan bisa tersampaikan di sesi pertama Dan sesi kedua setelah jejak 30 menit kita lanjutkan Pada jam 10.30 sampai menjelang zuhur insya Allah Injinkan saya menyampaikan Kisih-tesi apa yang akan disampaikan dalam bahasa Indonesia Itu topik utama daulah kita Di sesi pertama dan kedua Yaitu Pertama, bagaimana Kamu mewujudkan impian Punya impian semua? Ya Alhamdulillah Ya berarti masih hidup Masih semangat Insya Allah Oke Yang kedua Yang kedua Pertanyaannya sudah punya impian Bagaimana kita mewujudkan impian Ini yang akan dia bahas nanti Kemudian Yang ketiga Punya doa Punya doa Punya keinginan kepada Allah Yang akan disampaikan Sudah disampaikan Sudah dikabulkan Belum? Bismillah Baik Kapan Allah akan mengabulkan doa-doa kita Beliau akan bahas Cara detil Kemudian Akan disampaikan pula Tentang Apa aturan Yang jika saya lakukan Saya praktikan Dalam kehidupan ini Impianku Atau impian kita Terwujud dan menjadi kenyataan Insya Allah Apa aturan Apa aturan mainnya? Ya Nanti beliau juga akan jelaskan Kemudian Kira-kira ayat Melia apa? Yang akan Menjadikan Atau membukakan Ketika kita paham Kita praktikan Semuruh Pintu-pintu kebaikan Kebahagiaan Dan keberkahan Ini juga Akan beliau Bahas Oleh karena itu Jaman sekalian Daura ini adalah Rizki yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk jaman sekalian Untuk kita semua Yang bertujuan Pertama Akan mengubah hidup kita Ingin berubah hidupnya Ingin Serius? Serius Baik Pantau terus ya Stay tune terus Sampai selesai Jangan Keluar Dari daura ini Yang kedua Menjadikan Kita manusia yang Unggul dan sukses Ingin jadi Unggul dan sukses? Ingin Alhamdulillah Oleh karena itu Jangan sia-siakan Kesempatan Mas ini Supaya Kita semua Bisa berubah Dalam hidup ini Menjadi manusia Unggul dan Istimewa Dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan karena itu Dia sampaikan Salam hormat Yang sangat Tulus Dr. Ahmad Muhammad Datuk Taib Nabdar Halih Dora Ala barakatillah Walwakt Lakum Jami'a Taib Saya berikan Waktu yang Seluas-seluasnya Kepada Beliau Untuk menyampaikan Dora ini Faya Tafadal Masyikura Bismillah Salatu Wassalamu Waala Rasulullah Sallam Waala Alaihi Waala Waala Awalan Limazah Nahnu Nambumu Bi Hadhi Tawarat Wahadhi Mahadrat Kenapa Kita Menyelenggarakan Dora Dan Mahadrat Ini Kita semua Harus punya Keyakinan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Allah Menghadirkan Kita Kedunia Ini Untuk Tujuan Yang Satu Apa Tujuan Itu Supaya Kita Bahagia Hala Hual Sebab Inilah Sebab Allah Allah Menghadirkan Kita Dalam Kehidupan Ini Agar Kita Bahagia Soal Pertanyaan Apakah Kita Menjalani Hidup Ini Bahagia Banyak Diantara Kita Tidak Merasakan Itu Betul Tidak Sahih Sahih Allah Sahih Banyak Diantara Kita Punya Masalah Kesulitan Kesempitan Dalam Hidup Kenapa Kenapa Kita Tidak Hidup Bahagia Pertanyaan Penting Coba Tanya Diri Sendiri Saya Ingin Bahagia Tapi Kenapa Saya Tidak Bahagia Karena Itulah Kita Menyenanggakan Daurah Ini Agar Kita Bisa Hidup Bahagia Dan Ini Adalah Rizki Dari Allah Untuk Anda Semua Ada Aturan Yang Harus Kita Taati Yang Harus Kita Praktikan Dengan Aturan Itu Akan Mengubah Kesedihan Masalah Menjadi Solusi Kebahagiaan Dalam Hidup Kita Sebelum Merajutkan 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 Ini Saya Ada Satu Permintaan Merajutkan Merajutkan Untuk Merajutkan Bahagiaan Hai Siapa yang ingin Bahagia Anu Siapa yang ingin Bahagia teman-teman saudara-saudara sekarang paham sekarang kenapa kita mengadakan muhadara ini lizalik as syaitan sayatikum alam syaitan akan hadir sekarang saya berkata nam nam akan bilang ke teman-teman sekalian tidur, tidur tidur bangun, bangun saya ingatkan jangan sampai tertidur karena syaitan mengajak manusia supaya syaitan tidak menghendaki teman-teman sekalian itu bahagia insya Allah atas karunia Allah melalui muhadara ini saya akan membantu teman-teman sekalian menjadi manusia yang paling bahagia musta'atul siap? musta'atul siap? karena itu muhadara ini pertama kali dalam kehidupan kita kita akan masuk kepada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan hidup dengan bahagia musta'atul siap? musta'atul siap? baik bagaimana kita menjadi orang yang bahagia? ia kisah ini adalah kisah jika kita paham kisah ini kita akan menjadi orang yang bahagia pertama kali atau sesuatu yang pertama dalam kisah ini ia ayat karimah labudda anna fahabaha yaitu ayat yang mulia yang harus kita pahami apa ayat ini? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman perhatikan baik-baik pada kalimat yasbahun semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi subhanah man asra bihabid mahasuci yang telah memperjalankan di waktu malam hambatnya tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih dengan memujinya malika berkata kami bertasbih kepada Allah apa yang saudara-saudara perhatikan kalimat katakan kalimat musabih 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 ada dua pertanyaan ada pertanyaan dua pertanyaan dua apa makna kalimat apa makna kalimat musabih apa makna kalimat musabih pertanyaan kedua apakah kita nusabih bertasbih siapa yang tahu apa makna nusabih bertasbih ayo bagaimana mengingat Allah subhanallah subhanallah begitu saya akan kasih contoh saya bertasbih atau tidak sekarang mengatakan subhanallah subhanallah sebenarnya jawabannya salah pertama kali kita akan mempelajari ingat jangan sampai lupa selamanya selamat menikmati tasbih itu perbuatan bukan ucapan tasbih apa? tasbih perbuatan bisa ucapan terima kasih apakah saya orang yang bertasbih? apakah saya orang yang bertasbih? ini adalah masalah yang kita hadapi sah betul? subhanallah subhanallah wa huwa wa huwa zalim banyak dari kita mengatakan subhanallah wa huwa subhanallah tapi zalim sah wa huwa kazab dan ia penustah wa huwa wa huwa ya'fuz amualan nas bin batin dia ngambil duit orang dengan cara yang batin sahih adalah betul tidak? ya'fuz amualan nas bin batin siapa yang sepangkat dengan ucapan saya? cukup atas gos kalkrupa usul that's mengesilar menurut kuju hai orang Tasbih adalah perbuatan seluruh perbuatan yang disukai Allah dan melakukan semua yang disukai Allah dan meninggalkan semua yang dibenci Allah inilah tasbih faham semuanya apa makna tasbih faham tau di bahan al-an Allah berkata Allah berfirman seluruh yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah apa makna tasbih semuanya melakukan apa yang Allah cintai apakah saya seorang yang bertasbih maka saya harus bertasbihkan Allah izah al-qa'idah saniya izah ana usabih adkhulu fi alamis sa'adah kaedah kedua jika saya bertasbih maka saya akan masuk pada kebahagiaan saya akan menjadi bahagia ustaz ustaz al-qa'idah saniya kita khabar isah 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 awwal syi'i na ta'alam muli yung al-tasbih sekarang kita akan berbicara tentang tasbih pertama kali ya dalam kehidupan kita apakah ingin bahagia maka ibu-ibu bapak-bapak harus menjadi orang yang bertasbih kepada Allah tanyaan bagaimana saya mensucikan Allah bertasbih kepada Allah supaya saya bisa bertasbih kepada Allah maka saya harus sampai kepada Allah punya hubungan bagaimana saya berhubungan dengan Allah sampai kepada Allah Maka harus ada koneksi antara kita dengan asma'ul husna yang Allah miliki unsur falahul asma'ul husna berhati kan disana ada tulisan falahul asma'ul husna maa a Pattilah di Al-Qur'an Al-Qur'an Bismillah bismillah Al-Qur'an abah bismillah 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 腿 mahiya Apa nama-nama Allah itu? Apa yang kita lakukan dengan asma Allah? Allah memiliki nama-nama terbaik. Apa yang kita lakukan dengan nama-nama Allah? Fad'uhu biha. Fad'uhu artinya serulah. Hadirkanlah. Apa makna fad'uhu biha? Apa makna fad'uhu biha? Apa artinya? Siapa yang tahu? Doa. Doa itu artinya menghadirkan, mengundang. Doa itu artinya menghadirkan, meminta supaya hadir dalam diri kita. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak harus menghadirkan, menjadikan asma al-husna ada dalam diri kita. Ingin kaya, ada dalam asma al-husna. Ingin bahagia, ada dalam asma al-husna. Ingin anak-anak keturunan, ada dalam asma al-husna. Ingin sukses dalam business, ada dalam asma al-husna. Ingin anak-anak keturunan, ada dalam asma al-husna. Hal asma al-husna mawujudah? Nah. Apakah asma al-husna ada? Tidak. Apa yang diharapkan dari kita, yang diuntut dari kita? Apa yang saya lakukan? Apa yang diharapkan dari kita? Apa yang diharapkan dari kita? Apa yang diharapkan dari kita? Karena asma'u al-husna tidak ada dalam diri kita, dalam diri kita. Ini penting sekali. Anda ingin bahagia? Maka asma'u al-husna harus ada dalam diri kita. Baik. Nama pertama dalam asma'u al-husna yang harus ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita adalah Dalam daurat kita yang kemarin, asma'u al-husna Allah, apa? Al-Hasib, Al-Hasib, Al-Hasib. Apa yang bermakna Al-Hasib? Apa yang bermakna Al-Hasib? Al-Hasib? Yaqfina Al-Hasib. Yaqfina Al-Hasib. Artinya yang memberikan aku dan mencukupiku. Sekarang saya akan berinteraksi dengan nama Allah Al-Hasib. Waala dengan ничего yang curiHe. Jadi, Yaqfina. Yaqfina, Yaqfina, Yaqfina. Yaqfina, Yaqfina. Yaqfina, Yaqfina. Yaqfina, Yaqfina. Если banyol, Yaqfina Al-Hasib tängur. sekarang saya membutuhkan saya punya lima teman saya langsung mengeluarkan HP saya langsung menghubungi teman saya yang kaya tadi Assalamualaikum warahmatullah ya Ustaz Assalamualaikum warahmatullah ya Ustaz saya butuh uang lima juta 500 juta apakah kamu beri saya ya dokter saya akan kasih apa yang terjadi tidak ada dalam hidupku nama Allah al-Hasih karena pertama kali dalam hatiku hadiah syukur syukur ada hadiah ada mahmul dan saya ingin iphone bisa iphone haras syukur karena yang pertama kali ada dalam hatiku bukan Allah tapi keyakinan bahwa makhluk yang memberiku syukur terus terang apakah kita semua melakukan ini tidak tidak terang 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 pertama kali yang kita ingat adalah makhluk betul tidak kita ada di masjid di rumah Allah kita harus setuju betul tidak soal pertanyaan kenapa kita pertama kali tidak mengingat Allah karena nama Allah al-Hasih tidak ada dalam kehidupan kita ada masalah dari sini munculnya masalah apa masalah jika anda membutuhkan sesuatu apapun dan hatimu terbaut dengan makhluk bukan dengan al-Hasih Allah 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 marah 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 ketika Allah marah ya izhab 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 pergilah ke makhluk baik apa yang akan terjadi al-fak fakir betul kenapa kita sekarang fakir karena kita terbaut dengan makhluk betul tidak Allah Allah berfirman ya ayyuhan nas wahai manusia ya ayyuhan nas wahai manusia untuk seluruh manusia di Indonesia di Amerika semua manusia besar kecil laki-laki perempuan ya ayyuhan nas wahai manusia kalian itu fakir betul kepada Allah sekarang anda perlu sesuatu kemudian meminta sesuatu ini dari orang yang fakir apakah yang fakir ini akan memberikan apakah dia akan memberi saya melakukan ini bagaimana saya melakukan ini saya jalan tepulah jalan seorang yang fakir duduk di jalan 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 seorang jalan 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 saya lambang bisa aja kasih makan uang untuk beli makanan orang tadi melihat kemudian garuk-garuk kepala kemudian cari-cari ya Ustaz saya miskin saya mahu maskin saya mahu maskin saya mahu maskin jika kamu punya wang berikan saya baga li lihat perhatikan apa yang saya lakukan saya orang miskin pergi ke orang miskin lagi terus terang inilah yang kita lakukan kita lakukan siapa kamu kamu fakir pergi ke orang fakir apakah orang fakir akan memberi apakah orang fakir akan mencukupi li agli ada awal shiq nata'allamuhul yawm khalas masih makhluk nata'allak bismillahil hasi oleh karena itu pertama kali kita pelajari adalah adalah kita mengingat kita datang kepada al-hasir kita pahami makna al-hasir antah taktang ila selus taktang ila zawga taktang ila bisnis ayisya kamu perlu uang perlu bisnis apapun angkat tangannya begini katakan khalbuka nah khalbuka saat ini hatimu hanya terkaut dengan ben Ministris al-hasib dan katakan Allahumma Ya Allah Inni Sesungguhnya Ku minu Beriman Anneta Bahwa engkau Anta lazi tu'tini Hanya engkau yang memberiku Wa anta lazi takfini Hanya engkau yang mencukupiku Wa anta lazi tu'nini Hanya engkau yang menjadikanku kaya Wa anna ahtaju ilaik Dan saya membutuhkan Ya Allah Al-Hasib Karuniakan aku rezeki Tanpa dikira-kira Tanpa dikira-kira Ya salam Ya salam Iza ta'auta Haza tu'a Biyaqin Allah sayuhni Jika anda berdoa Dengan penuh keyakinan Allah akan memberikan Halal esbu' Halal esbu' InsyaAllah Ija'al Fi salatika Fi lailika Fik' Hazat tu'a Pekan ini Jadikan doa ini Doa Dalam salam-salam ini Halal esbu' Allahumma Allahumma ya Allah Inni u'minu Sesungguhnya aku Beran Maka Bahwa engkau Enta 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 Yang Tautini Memberikan Takfini Mencukupi Tugnini Mengkayakan Wa ana Ahtaju Dan saya Betul Fallahumma Ahtili Ya Allah Berikanlah Ti lair Isab Tanpa Isab Hada Al-esbu' If'alu Hada Tuhat Pekan ini Jadikan Dua ini Dan Minta Apa yang Anda Ininkan Dan Saya Yakin Allah Akan Memberikan Bukan Yang Yang Anda Ininkan Saja Tapi Lebih Yang Anda Ininkan Izan Ism Allah Al-Hasib Izan Dengan Demikian Kalau begitu Nama Allah Al-Hasib Apa Al-Hasib Allah 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 Mencukupi Allah Mencukupi Izan Al-Hasib 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 Allah apa yang kita lakukan sekarang kita tinggalkan makhluk dan kita berujung kepada Allah Allah Hanya Allah yang hati kita harus terpaut dengan jika anda lakukan ini apa yang akan terjadi maka Allah akan memberikan karunia tanpa diduga-duga tanpa katas apa makna apa makna terima kasih terima kasih Rizki bagi hisab adalah Rizki yang kita tidak Membayarnya Kita tidak mengeluarkan apapun Contoh Hadiah Ini hadiah Ini bihisab Dengan membayar Atau tanpa bayar Ini dengan bayar Bagaimana Saya sekarang pergi ingin beli ini Apakah penjual akan memberi saya Atau saya harus bayar Yang dengan membayar Membayar Itulah bihisab Namanya Bukan bihari hisab Faham? Faham? Oleh karena itu Seorang suami yang membawa isinya ke rumah makan Ini membayar dan ketika membayar berkata, bagni, ah, ingin saya mesti ke alhammam saya sakit turut, saya sakit turut kenapa? karena isinya yang membayar jadi, apa pun sesuatu yang kita bayar itu namanya bilisah bukan bilisah bilisah maknanya kita tidak membayarnya dengan uang faham? soal, pertanyaan hal Allah pertanyaan untuk semuanya apakah Allah memberikan rizki kepada anda semua? tak apa hisap? tak apa bayar? sekarang semuanya, masing-masing, tulis di bukunya 5 asya 5 asya 5 asya Allah razaqaka biha rizki yang Allah karniakan kepada anda tanpa hisap 5 asya, tulis 5 asya Hanya lima saja Jangan banyak-banyak Lima saja Ini namanya dalam bahasa Arab Al-Ibtinan Ibtinan itu pemberian Hadiah Atau hadiah? Ibtinan Ini penting sekali Al-Hasib Yautika Yautika Al-Rizq Bidhairi Hisab Allah Al-Hasib Memberit tanpa Bayat Ya Allah Ustaz Ayah Ustaz Man ketabah 5 asyak Allah Ustaz Bidhairi Hisab Lima Rizqiyan Allah berikan kepadamu Tanpa bayat Udara Al-Hawak Ya Salam Ya Salam Muntaz Ibtinan Ustaz 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 Kembali Ustaz Ustaz Di muhadra Kamu ada dalam Dalam Surah 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 Kemal 1 Lagi Kemal 1 Lagi Lagi Kemal 1 Kemal 1 Lagi Lagi Masalah Sadaqa minni laqsa Sadaqa Perhatikan Apakah dia bisa hidup tanpa Udara Coba bayangkan Ketika Allah menciptakan Dia ingin bernafas Allah katakan Bayang Apa yang terjadi Dia akan bayar semua Ketika Apa yang dia punya habis Apa yang terjadi Dia akan menjadi fakir dan mati Betul Karena dia tidak bisa hidup tanpa udara Tanya Ketika Allah Memberikanmu Udara Apakah Allah bilang Bayang Apakah ini rizki atau tidak Rizki dengan bayang atau tidak Apakah anda bersyukur Apakah anda bersyukur Atas ni'mat ini Sangat bersyukur Syakart 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 Ya salah Seperti Insya Ini Alhamdulillah 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 yang tadi penting tidak penting apa penting sekali kita rehat dulu nanti kita lanjutkan setelah rehat di daurah yang kedua semoga Allah karniakan kebahagiaan kebaikan semuanya terima kasih